Halo teman, berjumpa kembali di channel PKBM Karang Samudera bagaimana kabar teman-teman semua selalu volumenya saya ucapkan salam satu data salam operator hebat baiklah teman-teman disini saya akan memberikan sebuah informasi dan juga pemaparan kembali karena masih banyak teman-teman proktor ANBK yang masih kebingungan terhadap kegiatan ANBK di tahun 2022 ini terutama bagi proktor yang baru ini ditugaskan di lembaga sekolahnya bagaimana cara mengatur sesinya bagaimana cara mengatur komputernya untuk pembagian siswa dan lain sebagainya disini teman-teman sudah saya paparkan sebenarnya di video-video saya terkait kegiatan ANBK ini sudah saya jelaskan secara gambaran umum kepada teman-teman semua karena ANBK ini sebenarnya mengacu pada keadaan sekolah masing-masing yang mana komputer kliennya ini tidak sama ini bisa teman-teman atur sendiri sebenarnya baiklah langsung saja pada pembahasan apa yang informasi terbarunya baiklah untuk teman-teman silakan buka web ANBK nya disini ada pengumuman bahwa untuk kegiatan gladi ini sudah terlaksana dan disini ada pengumuman baru untuk jenjang SD, SLB, MI, paket A, dan sederajat ini untuk pemilihan yang pertama akses untuk pemilihan status pelaksanaan moda pelaksanaan, penambahan, atau penyesuaian komputer proktor, pengaturan gelombang, dan pengaturan sesi sudah dibuka kembali satuan pendidikan dipersilakan untuk segera melakukan pemutahiran data pada laman web ANBK aksesnya dibuka mulai sekarang saat tanggal pengumuman ini, tanggal 5 ini pengumumannya bisa dicek mulai sekarang ini batas waktu untuk mengatur pemutahiran data hingga Rabu tanggal 12 Oktober pukul 6 sore disini teman-teman bagi yang sekolahnya belumnya menumpang ini bisa mengatur moda pelaksanaan bisa diubah menjadi mandiri maupun tetap menumpang kemudian pengaturan gelombang ini bisa dimutahiran kembali dan pengaturan sesinya ini melihat komputer atau laptop yang ada di sekolah teman-teman masing-masing apabila teman-teman kesulitan tentang pembagian sesi bisa dilihat pada video tutorial saya yang menjelaskan tentang pengaturan sesi dengan komputer terbatas untuk gelombangnya untuk SD ini ada 4 gelombang ya teman-teman sudah saya jelaskan semua ini saya ulang kembali bahwa 4 gelombang ini bisa dimanfaatkan untuk kegiatan ANBK tidak harus pada 1 gelombang saja atau 2 gelombang saja untuk 1 lembaga ini bisa menggunakan ke 4 gelombang ini jadi untuk teman-teman yang komputernya terbatas dan untuk anggaranya ini juga terbatas bisa menggunakan secara mandiri dan menggunakan 4 gelombang ini dengan komputer yang ada sudah saya jelaskan di video saya yang sebelumnya dan disini bagi teman-teman nomor 2 pemilihan status pelaksanaan moda pelaksanaan penambahan penyesuaan komputer proktor pengaturan gelombang dan pengaturan sesi yang dapat dilakukan untuk pelaksanaan gladi merupakan pengaturan final tidak dapat diedit yang akan digunakan pada saat pelaksanaan ANBK utama jenjang SD, SLB, MI, paket A, dan sederajat disini bagi teman-teman yang belum mengatur sesi bisa dimutakhirkan semaksimal mungkin jangan sampai salah hingga batas cut off-nya terabu tanggal 12 Oktober dan bagaimana yang sudah melaksanakan simulasi gladi apakah bisa mengatur gelombang sesinya sesuai pada nomor 2 ini kita pahami lagi pemilihan status pelaksanaan moda pelaksanaan penambahan penyesuaian komputer proktor pengaturan gelombang dan pengaturan sesi yang dapat dilakukan untuk pelaksanaan gladi ini merupakan pengaturan final tidak dapat diedit yang akan digunakan pada saat ANBK utama jadi disini kita lihat kembali untuk jadwal-jadwalnya disini untuk tanggal dibawahnya ada maksimal 12 Oktober untuk sinkronisasi gladi bersih tanggal 15 Oktober ini gladi bersihnya kemarin hanya simulasi jadi di gladi bersih ini semua lembaga baik menumpang maupun yang mandiri ini wajib mengikuti pelaksanaan gladi bersih simulasi kemarin itu hanya percobaan maka untuk teman-teman setelah pengaturannya ini divalidkan maka tidak akan bisa dirubah kembali untuk pengaturan sesi di ANBK utama karena acuanya adalah pengaturan sesi untuk gladi bersih sebagai pengaturan ANBK utama juga disini bisa dilihat untuk teman-teman gelombangnya ini ada 4 pelaksanaannya ini ada tanggal-tanggalnya disini gelombang 1 Senin gelombang 2 Selasa gelombang 3 Rabu gelombang 4 Kamis ini terus disini untuk pelaksanaan untuk teman-teman untuk 1 gelombang ini 1 hari berarti 12 komputer ini saya jelaskan sekalian 12 komputer ini 1 gelombang ini ada 3 sesi apabila teman-teman ini komputernya terbatas bisa digunakan ke 4 gelombang semua apabila siswanya 45 ibaratnya kita ambil maksimal saja 1 gelombang itu 12 siswa bisa mengikuti ANBK utama 1 gelombang apabila ada 4 gelombang untuk SD 30 siswa jadi bisa teman-teman atur apabila ada komputer itu ada 3 saja 3 dikali 3 itu 9 9 dikali 4 ada 36 nah untuk teman-teman ini di sekolahnya apabila mandiri online memiliki 4 komputer atau 4 laptop 3 digunakan sebagai klien 1 digunakan sebagai proktor ini bisa terlampaui dalam maksimal 30 siswa ini mengikuti dibagi setiap harinya itu 9 siswa dan terakhir nanti di hari terakhirnya itu cukup ada beberapa siswa atau dibagi sama rata untuk di gelombang 1 dan 2 dan gelombang 3 dan 4 ini disamakan untuk jumlah peserta ANBK nya sesuai jumlah 30 siswa dari sini apabila teman-teman kurang paham bisa tanya pada kolom komentar nanti kita bantu untuk mengatur sesi kegiatan ANBK nya nanti bisa chat pada kolom komentar terus untuk nomor 3 untuk menjaga kualitas pelaksanaan moda online diberlakukan pembatasan jumlah peserta pada setiap sesi dan gelombang nah ini kira-kira berapa peserta yang bisa digunakan dalam sesinya kalau di aturan pos itu maksimal 15 teman-teman 15 peserta 1 lab tetapi apabila ini lebih sedikit ini lebih ringan apabila teman-teman memiliki 30 siswa lebih baik 1 2 gelombang ini dipakai semua atau 4 gelombang ini dibagi semua siswa ini supaya lebih ringan apabila internetnya itu kecil kapasitasnya ya disini supaya lebih gamblang kita jelaskan kembali nomor 4 karena keterbatasan waktu khusus geladi ANBK jenjang SD SMP MI paket A dan sederajat dalam pelaksanaannya satu hari detail mengenai teknis pelaksanaan akan diumumumkan lebih lanjut padahal disini ada literasi ada numerasi ya teman-teman ini nanti kita tunggu informasinya pada web ANBK ya teman-teman disini untuk pengaturan sesi pastinya teman-teman masuk asesmen nasional dan juga masuk pada yang pertama komputer proktor kita pilih peserta terlebih dahulu apabila disini belum menambahkan komputer proktor bisa diklik tambah ya nanti dipilih jumlah kliennya di sekolah masing-masing ada berapa ibaratkan ada 4 ya atau bisa kita buat 5 terus pilih ruangannya ada berapa ruang lab pilih saja satu kemudian nanti kita klik simpan nah ini sudah ditambahkan nanti tinggal mengatur sesinya ini passwordnya belum terlihat nanti langsung masuk pengaturan sesi disini kita pilih peserta paket A dan sederajat apabila disini teman-teman itu belum tarik data siswa pasti disini ada yang namanya tarik data dari bio pasti nanti bisa ditarik untuk tarik data yang di bio kemudian atur sesinya dan gelombangnya nanti setelah di edit pasti disimpan ini cara pengaturan sesi disesuaikan dengan keadaan sekolah masing-masing sesuai komputer klien untuk pengaturan sesi bisa lihat video tutorial saya sebelumnya itu sudah ada kemudian setelah pengaturan sesinya ini sudah dilakukan pastinya nanti akan ada cek seperti ini apabila sudah centang semua maka sudah bisa untuk diunduh kartu pesertanya nanti bisa langsung cetak kartu peserta nanti yang utamanya kalau pembagian tugas pengawasnya dan panitia sudah ada ini bisa langsung masak fakta integritas untuk memasukkan data mulai dari penanggung jawab proktor teknisi dan pengawasnya nanti bisa klik tambah ini bisa diberikan nama dan pilih tugasnya disini ada penanggung jawab proktor teknisi dan pengawas disesuaikan sesuai tugasnya masing-masing nanti bisa klik simpan dan akan muncul seperti ini ini nanti bisa untuk dicetak daftar hadir dan juga unggah dan juga cetak berita acara ini nanti maka akan ada nama-nama yang sudah dimasukkan pada fakta integritas sesuai tugasnya masing-masing oke teman mungkin itu sharing kita persiapan kegiatan gladi bersih yang mana gladi bersih ini digunakan acuan sebagai pelaksanaan MBK utama maka dari itu untuk teman-teman bisa melakukan pengaturan gelombang dan sesi mulai saat ini bisa diatur sementara sambil menunggu jadwal informasi ini untuk poin 4 keterbatasan waktu untuk gladi ANBK tetapi untuk kegiatan ANBK utama pastinya nanti setiap gelombang ada 2 hari karena disini hanya gladi gladi ini teman-teman pasti soalnya literasi dan numerasi ini menjadi 1 makanya dibuat hanya 1 hari apabila nanti ANBK utama pasti tetap 2 hari ini perlu dicatat pasti tetap 2 hari untuk ANBK utama hari pertama itu pasti literasi hari kedua numerasi gladinya ini soalnya pasti digabung untuk jenis soal literasi dan numerasinya mungkin itu teman-teman sharing kita untuk informasi ANBK tingkat SD SDLB MI paket A dan sederajat apabila ada pertanyaan bisa tanya pada kolom komentar nanti kita bantu apabila ada teman-teman yang kesulitan dalam pembagian jadwal dan sesi dengan menyebutkan pastinya jumlah komputer yang ada di lembaganya masing-masing mungkin itu teman-teman jangan lupa untuk support channel ini dengan menekan tombol like subscribe dan share video ini sebanyak-banyaknya kepada teman-teman yang lain agar bisa mendapatkan informasi ini dengan baik dan bisa ditindaklanjuti mungkin itu sharing kita terima kasih atas perhatiannya saya kiri salam satu data salam operator hebat dan salam sehat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati